Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tips gimana cara membuat bunga anggrek dari kantong kresek kita simak ya pertama siapkan dulu bahannya seperti kantong kresek setrika, kawat, rem, sama gunting ini kresek setempat kira-kira ukuran 8x8 cm kita gunting pakai pola 4 seperti gambar yang di atas seperti ini lalu taruh di atas kresek warna pink kita mau disetrika setelah itu alasi kantong kresek tutupi lagi sama kertasnya kita setrika pakai ukuran sedang kira-kira pakai suhu luar ya biar kita terlalu panas dan juga tidak terlalu diri inilah hasilnya setelah disetrika ini adalah hasilnya setelah disetrika bisa untuk kerasi di jauh untuk daun let's mix sama kresek warna hitam biar menghasilkan warna gelap ini yang tadi kita gunting kita potong jadi 8x8 cm kita potong polanya seperti ini pakai pola 4 saya pakai 2 untuk disusut ini untuk daun daun kita potong ukuran 25 ke 12 cm potong lalu siapkan kawat tisu setelah itu bungkus buat putih warna kuning lalu lilit sama kantong kresek setelah itu kita potong jadi 3 jadi 3 kelopak selnya seperti ini untuk daun saya jelit pakai api biar ngebentus untuk daun saya kawat pakai ukuran ukur panjang 25 cm lilit dulu sama kertas biar kelihatan berisi setelah itu lapisikan tong kresek kita pasangkan ke daunnya setelah itu buat putih buat putih yang buat di ujung warna hijau hasil yang sudah ini sudah ada kita rangkaikan saja kita rangkaikan satu persatu ya tapi setelah itu sambungin dulu sama kawat kira-kira 50 cm ya kawatnya seperti biasa dililiti dililiti dulu kertas biar kelihatan berisi berisi kita susun susunnya seperti ini seperti ini yang sudah dirangkai yang sudah disusun kita gabungkan saya bikin tiga saya bikin tiga kita gabungkan saja wilit lagi sama kantong kresek setelah itu kita pasangkan daun kita pasangkan daun kira-kira seperti ini seperti ini dilip pakai api ya biar rapi setelah itu baru masukkan ke pot diputar dulu ya Alhamdulillah inilah hasil karya dari kantong kresek silahkan selamat mencoba dan untuk tutorialnya ditunggu di video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati